Mengawali informasi pertama pemirsa akibat diguyur hujan sejak sore hingga dini hari. Sejumlah titik pemukiman di Batam terkena dampak banjir. Bahkan dua wanita pengendara sepeda motor terseret arus saat melintas di depan rumah sakit harapan bunda Lubuk Baja pada Kamis malam. Beruntuk keduanya berhasil ditolong warga sekitar dan hanya mengalami luka ringa. Beginilah situasi di beberapa titik banjir yang ada di kota Batam, salah satunya kawasan Bengkong dan di sekitar rumah sakit harapan bunda Lubuk Baja pada Kamis malam yang tertangkap kamera amatir warga setelah Batam diguyur hujan sejak kami sore. Dalam rekaman tersebut, terlihat arus air mengalir deras tepat di jalan perumahan hingga meredam kendaraan yang terparkir. Sementara itu dalam rekaman amatir lainnya, terlihat beberapa orang warga tampak sedang menolong dua wanita yang terseret arus air saat mengendarai sepeda motor di depan rumah sakit harapan bunda Lubuk Baja. Motor sama orangnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, diduga oleh akibat derasnya air yang tidak dapat tertampung drainase. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Beruntung dalam kejadian tersebut, korban langsung mendapat pertolongan dari warga sekitar dan hanya mengalami luka ringan seperti lecet di bagian tubuhnya. Tadi itu ada berapa orang yang terseret arusnya? Sayangnya buncingan dua. Sementara itu berdasarkan data terakhir yang diterima dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam, akibat hujan yang melanda Batam hingga Jumat dini hari. Pihaknya mencatat ada sekitar 21 titik rawan banjir untuk kawasan pemukiman dan banjir di kawasan jalan protokol. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.